Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Reaktifitas ethylene lebih besar daripada benzen Misalnya, ethylene mudah bereaksi dengan molekul brom Sedangkan benzen biasanya sangat lebam terhadap molekul brom dan banyak senyawa lainnya Pertanyaannya, jelaskan perbedaan reaktifitas ini Jawabannya, ethylene merupakan bentuk dari alkena Memiliki ikatan rangkap 2 yang paling sederhana Sedangkan benzen tergolong senyawa hidrokarbon aromatik dengan rumus kimia C6H6 Molekul benzen tersusun atas 6 atom karbon yang berikatan dalam suatu cincin Dengan 1 atom hidrogen yang terikat pada masing-masing atom karbon Pada benzen ini ada 3 ikatan rangkap dalam cincinnya Seperti yang bisa kita lihat pada gambar Benzen memiliki sifat ketidakjenuhan yang tinggi seperti halnya ethylene Tetapi benzen jauh kurang reaktif dibandingkan ethylene Dalam molekul ethylene, tumpang tindih 2 orbital 2PZ Menghasilkan 1 orbital ikatan dan 1 orbital molekul antiikatan Yang terlokalisasi pada kedua atom C Tetapi interaksi orbital 2PZ dalam benzen Mengarah pada pembentukan orbital molekul terdelokalisasi Yang tidak terbatas di antara kedua atom bersebelahan Yang saling berikatan saja Tetapi juga meluas hingga 3 atom atau lebih Karena itu elektron yang berada di setiap tempat pada orbital-orbital Bergerak bebas di seputar cincin benzen Delokalisasi elektron menyumbang kestabilan tambahan pada hidrokarbon aromatik Nah, sehingga dengan ini benzen menjadi kurang reaktif Selanjutnya, senyawa yang memiliki ikatan rangkap Biasanya lebih mudah mengalami reaksi adisi Misalnya, alkena dan alkuna Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku untuk benzen Akibat adanya sistem delokalisasi elektron yang menstabilkan benzen tadi Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya Menjadikan benzen cenderung mengalami reaksi substitusi dibandingkan reaksi adisi Karena membentuk cincin yang kuat terhadap reaksi kimia Sehingga tidak mudah untuk diganggu Baiklah, jadi dapat disimpulkan Bahwa benzen kurang reaktif dibandingkan dengan etilen Karena diakibatkan delokalisasi elektron pada benzen itu tersebut Terima kasih Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh